Wakil Ketua 1 DPR ini Nuno Sampono mengatakan jika Undang-Undang Daerah Kepulauan nantinya disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka sejarah otomatis 8 daerah provinsi Kepulauan yang selama ini memperjuangkan Undang-Undang tersebut akan mendapatkan manfaat dalam berbagai hal. Demikian dikatakan Nuno Sampono saat melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, serta tatap muka dan dialog bersama pengurus cabang gerakan pemuda ansur Kabupaten Maluku Tengah. Menurutnya, jika Undang-Undang Daerah Kepulauan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka ada 3 hal yang pentingnya didapatkan, diantaranya kewenangan mengelola wilayah, kedua tentang pemerintahan dan tata kelola serta anggaran dari pemerintah pusat lewat APBN, yang nantinya diterima akan meningkat lebih besar dari sebelumnya. Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diperjuangkan selama ini kata Nuno Sampono lewat sidang paripurna DPDRI telah diputuskan dan disahkan masuk dalam prolegnas. Saat ini disahkan ke DPR RI dan pemerintah. Presiden Jokowi Gatano Nuno Sampono telah menugaskan 6 menteri untuk melakukan kajian bersama draft Undang-Undang Daerah Kepulauan tersebut, bersama DPD dan DPR RI, dan diharapkan Undang-Undang Daerah Kepulauan tersebut bisa secepatnya disahkan dan ditetapkan. Tentang wilayah, tentang kewenangan mengelola wilayah, baik di darat dan di laut, kemudian bagaimana pembagian antara pusat dan daerah termasuk superdaya alam, itu ada dibahas disitu, satu komponen. Yang kedua adalah komponen tentang kepemerintahan dan tata kelola. Yang ketiga, Kepeng. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang ini, maka 5% dari DAU dihitung secara nasional harus diserahkan kepada daerah Kepulauan. Kalau dihitung-hitung, maka Maluku akan nanti akan dapat tambahan uang 10-11 dari ini. Jika telah ada kesepakatan mengenai Undang-Undang Daerah Kepulauan, maka secara otomatis akan menjawab semua persoalan yang ada saat ini, mulai dari anggaran maupun pemekaran wilayah, terutama pada daerah-daerah Kepulauan.